You wanna go, then I'll be so lonely If you're in, baby, let me down slowly Let me down Hello guys, welcome di channel OITensei Sebelum nonton, jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis ya guys Terus jangan lupa di klik loncengnya Biar gak ketinggalan sama update-update Mimin Iklannya jangan di skip Wajah jangan Mimin, oke Mimin mau review sedikit disini Ceritanya kan Lagi ada persidangan ayahnya Wanwan Sama Iyemufan tuh Terus kata pengacaranya Bukti Bahwa Iyemufan sama ayahnya Wanwan Itu bersalah kan gara-gara Dari video rekaman CCTV Nunjukin dia berdua tuh Megang pisau Nah, sedangkan Kalau pisau yang ketemu di dalam dasar danau itu Kalau udah berjam-jam itu sidik jarinya memudar Nah, sedangkan sidik jari yang ditemukan itu Itu ternyata Enggak memudar Malah lebih jelas Nah, ini bisa dipertanyakan Berarti kan ada yang memanipulasi Terus Sedang ayahnya Wanwan itu juga Dia pengendali CCTV Mengendali CCTV di rumah keluarga Yee Nah, berarti kan Kalau misalnya dia mau ngebunuh Kenapa harus dia bisa terekam di CCTV Nah, berarti kan Ada kejanggalan lagi nih Terus akhirnya Pak Hakim memutuskan Yeemufan sama ayahnya itu bebas Karena Bukti kalau dia bersalah itu kurang Menguatkan Ya, akhirnya si Wanwan menang nih disini guys Terus Yee Terasa dikucilkan Karena dia Udah ketahuan Sama semua orang Kalau dia itu anak Kepala pelayan Nah Terus Berapa hari kemudian Kan ada acara ini Pesta nih Ngadain acara pesta Terus Pestanya Atas keberhasilannya Yee Wanwan Terus sama kebebasannya Yeemufan Jadi dalam pesta ini sih Mufan ngomong gini Semuanya Kosongkan perut kalian Makan semua yang kalian mau Nanti Adik aku yang bayarin Katanya gitu kan guys Nah Pas lagi disitu Si Pas lagi disitu Si Gongsi Dapet Notif nih guys Notif berita Berita hot gitu lah Nah Si Gui Gui Dia itu Nggak tau si Gui ini mau Berbuat apa Tapi kalau menurut Novel sih Nanti dia mengumumin Kalau Si Wanwan itu Apa namanya Buktiin Kalau dia itu Lebih Lebih Udah jadi Kayak gini itu Cuman buat dia Biar dia balik lagi Sama dia Apalagi gitu Padahal mah Enggak lah guys Dia itu kepedian banget Nah nanti di episode selanjutnya Kalau nggak salah sih Kalau nggak berubah dari novelnya Si Gui Nanti dia mau Ngelamah si Wanwan Nah si Yehan tau Tau akhirnya Pas lagi ada acara Di lamaran itu Di sebuah mall Kan emang Wanwan kan Lagi ada meeting tuh Disitu Si Gui udah nyiapin tuh Acara lamaran disitu Terus Sebelum Si Gui yang mau ngucapin Lamaran Si Si Yehan dateng Kan seluruh orang kan tau Kalau si Wanwan Kalau ngucapin Kalau dia udah punya pacar Namanya Yehan Ternyata Patriot keluarga situ Emang tampan Soalnya nggak Nggak muncul di permukaan Jadi nggak ada yang tau Wajah Wajahnya kayak gimana Sosoknya kayak gimana Ternyata Lebih Tampan Pokoknya karismanya Kuat banget dah guys Nah disini ada adegan Adegan Hmm Pokoknya ya seru badah Nanti gimana Kelanjutannya Kalian saksikan aja ya Apaikan apa yang Mim lakukan guys See you Jadi Perlu aku berkata Lebih banyak Kata Wanwan gitu Pas Udah tau Kalau ayahnya Sama kakaknya itu Nggak bersalah nih guys Dari siaran langsung ini Tuan Ye dan Yeyi Gimana Tuan Ye Semuanya pada Sosok nih guys Menilai dari ekspresi Yeyi Dia pasti sudah mengetahuinya Sejak lama Kata Para Undangan nih guys Dia selalu menyebut Dirinya Nona keluarga Ye Dengan ketenangan Pikiran Yang bener-bener Tidak tau malu Katanya gitu Guze juga Kesel ya Sini guys Ternyata Selama ini Dia kira Wanita yang lebih baik Dari Ye Wanwan Itu ternyata Malah lebih buruk Dari Ye Wanwan Guys Aku bener-bener Dibohongi Dia anak Kepala Payan Bajingan Katanya gitu Yeyi aku selalu Mengira Kamu adalah gadis Murni dan Baik hati Untukmu Aku menanggung Keburukan Dan memutuskan Pertunangan Dengan Wanwan Yuzi Yuzi Dengarkan penjelasanku Aku tidak menyangka Kamu begitu kejam Sebaiknya Kamu berhenti Menghubungiku Katanya Si Guze nih guys Nona Ye Bolehkah saya bertanya Apakah Anda Mengenalnya Nona Ye Bolehkah saya bertanya Apakah Anda Mencurigai Ibu Anda Sebagai Pembunuhnya Nanya Ye Atau kamu Bukan antara Ibumu Leng Mesuan Pengurus rumah tangga Keluarga Ye Katanya Nona Ye Katanya gitu Semuanya pada Itu reporternya Pada nanyain Si Yeyi Guys Ceklek Si Wanwan Keluar nih Dari Ruangan Konferensi Freshnya Akhirnya Selesai Saatnya Menjemput Ayah dan kakak Kembali ke rumah Atau Wan Wanwan Wanwan Ah biang masalah Datangin Wanwan nih Kai Guye Zui Guze Kalau mimpi lebih Enak Manggila si Guje 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 Ya singkat Meskipun Aku tak tahu Bagaimana kamu melakukannya Tapi aku sangat Terkejut Aku tidak berharap Kamu melakukan ini Hanya untukku Katanya gitu Mengapa yang dibicara Apa yang dibicara Makan kepadaku Untuk menjelajah Untuk menjelajah galaksi Oke Dia masih hidup Di abad yang lalu Tidak Siapa yang memberinya Kepercayaan diri Dan wajah Seperti itu Tuan Gu Kamu benar-benar lucu Namun aku masih memiliki Sesuatu untuk dilakukan Jadi Aku ucapkan Selamat tinggal dulu ya Bye-bye Seorang wanita Meskipun tidak peduli Seberapa kuat Selama masih ada cinta Kamu tak bisa Lepas dari telapak tanganku Kata ya Ya Ger banget Ini ayahnya Eh ayahnya keluar dari penjara nih Gais Wanwan lagi jemput ayahnya Wanwan terima kasih Atas kerja kerasmu Katanya Ayah kita semua adalah keluarga Apa yang kamu katakan Katanya Disini Wanwan kamu Mutasi Gen Kita lahir dengan orang tua yang sama Kenapa kamu bisa begitu hebat Jangan bodoh Kembali dan mandi Dengarkan wanwan Yang paling keren Di antara keluarga kita Meskipun mereka bukan anggota keluarga yang sebenarnya mereka selalu memberiku banyak cinta Itu cukup bagiku Itu cukup bagiku Just for love Beberapa hari kemudian Ini acara Kumpul Terus tiba-tiba ada notif Apa yang kami lakukan Pokoknya dia nanti Memplok lamirkan Kalau dia Si Wanwan tuh sama dia Masih Akur-akur aja Guys Oke guys See you next capture ya Jangan lupa di subscribe Like and comment See you Bye 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 bye